Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Bu Ulya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama materi persamaan trigonometri khususnya bentuk kuadret materi ini ditujukan untuk kelas 11 MIPA semester 1 langsung kita mulai untuk persamaan trigonometri bentuk kuadret ada langkah-langkah yang harus kita penuhi yang pertama pastikan bentuk persamaan trigonometri merupakan bentuk umum persamaan kuadret yakni A F X dikuadretkan ditambah B F X ditambah C sama dengan 0 dengan F X merupakan fungsi trigonometri dan A tidak sama dengan 0 2. Faktorkan bentuk kuadret dari persamaan trigonometri tersebut 3. Selesaikan masing-masing faktor dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri sederhana dan terakhir tentukan penyelesaiannya kita lanjut ke contoh supaya lebih jelas contoh 1 tentukan penyelesaian persamaan 2. sin kuadret X dikurangi sin X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat penyelesaian 2. sin kuadret X dikurangi sin X dikurangi 1 sama dengan 0 ini ekivalen dengan 2. sin X ditambah 1 dikalikan sin X dikurangi 1 sama dengan 0 jadi bentuk awal tadi kita faktorkan menjadi perkalian 2 sin X ditambah 1 dikalikan sin X dikurangi 1 hal ini berakhir 2 sin X ditambah 1 ini sama dengan 0 atau sin X dikurangi 1 sama dengan 0 nah ini kita selesaikan masing-masing persamaan sehingga sehingga harus dicari penyelesaian untuk kedua faktor tersebut untuk yang pertama 2 sin X ditambah 1 sama dengan 0 ini ekivalen dengan 2 sin X sama dengan negatif 1 ekivalen dengan sin X sama dengan negatif setengah ini nilai dari sin 30 derajat karena negatif disini sin X nya sama dengan sin 210 derajat karena nilai sin X negatif maka ek dikuadran 3 dan 4 210 derajat ini yang dikuadran 3 dengan demikian diperoleh X sama dengan 210 derajat atau yang dikuadran 4 X sama dengan 330 derajat kenapa? karena tadi setengah itu nilai dari sin 30 kalau dia dikuadran 3 berarti 180 ditambah 30 derajat untuk dikuadran 4 berarti 360 dikurangi 30 derajat kemudian untuk persamaan yang kedua sin X dikurangi 1 sama dengan 0 ekivalen dengan sin X sama dengan 1 1 ini nilai dari sin 90 derajat karena nilai sin X positif maka nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 90 derajat nah dari sini kita simpulkan jadi penyelesaian persamaan 2 sin kuadrat X dikurangi sin X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah X sama dengan 90 derajat 210 derajat dan 330 derajat selanjutnya selanjutnya untuk contoh 2 tentukan penyelesaian persamaan 4 cos kuadrat X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat penyelesaian 4 cos kuadrat X dikurangi 1 sama dengan 0 ini kita faktorkan menjadi 2 cos X ditambah 1 dikalikan 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0 sehingga 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0 atau 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0 sehingga harus dicari penyelesaian untuk kedua faktor tersebut untuk yang pertama 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0 ekivalen dengan 2 cos X sama dengan negatif 1 ekivalen dengan cos X sama dengan negatif setengah ini cos X sama dengan cos 120 derajat karena nilai cos X negatif maka X dikuadran 2 dan 3 karena cos itu bernilai negatif dikuadran 2 dan 3 dengan demikian diperoleh X sama dengan 120 derajat atau X sama dengan 240 derajat jadi disini setengah itu nilai dari cos 60 derajat sehingga ketika dia dikuadran 2 nilainya 180 dikurangi 60 derajat yaitu 120 derajat sedangkan dikuadran 3 nilainya 180 ditambah 60 derajat yaitu 240 derajat untuk persamaan yang kedua 2 cos X dikurangi 1 sama dengan 0 ini ekivalen dengan 2 cos X sama dengan 1 ekivalen dengan cos X sama dengan setengah nah ini positif sehingga cos X sama dengan cos 60 derajat karena nilai cos X positif maka X dikuadran 1 dan 4 dengan demikian diperoleh dikuadran 1 X nya sama dengan 60 derajat dikuadran 4 X nya sama dengan 300 derajat berasal dari 360 derajat dikurangi 60 derajat sehingga kita simpulkan jadi penyelesaian persamaan 4 cos X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat adalah X sama dengan 60 derajat 120 derajat 240 derajat dan 300 derajat berikutnya untuk contoh 3 tentukan penyelesaian persamaan tangan kuadrat 2 X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat penyelesaian tangan kuadrat 2 X dikurangi 1 sama dengan 0 ini ekivalen dengan tangan 2 X ditambah 1 dikalikan tangan 2 X dikurangi 1 sama dengan 0 sehingga tangan 2 X ditambah 1 sama dengan 0 atau tangan 2 X dikurangi 1 sama dengan 0 sehingga harus dicari penyelesaian untuk kedua faktor tersebut yang pertama tangan 2 X ditambah 1 sama dengan 0 ini ekivalen dengan tangan 2 X sama dengan negatif 1 sehingga tangan 2 X sama dengan tangan 135 derajat sehingga sesuai rumus 2 X sama dengan 135 derajat ditambah K kali 180 derajat ekivalen dengan X sama dengan 67,5 derajat ditambah K kali 90 derajat diperoleh nilai X 67,5 derajat 157,5 derajat 247,5 derajat 337,5 derajat kemudian persamaan yang kedua tangan 2 X dikurangi 1 sama dengan 0 ini ekivalen dengan tangan 2 X sama dengan 1 sehingga tangan 2 X sama dengan tangan 45 derajat sehingga sesuai rumus juga 2 X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat ini ekivalen dengan X sama dengan 22,5 derajat ditambah K kali 90 derajat diperoleh X sama dengan 22,5 derajat 112,5 derajat 202,5 derajat dan 292,5 derajat nah karena tadi pada soal yang diminta adalah nilai X nya dari 0 derajat sampai 180 derajat maka dari hasil ini kita simpulkan jadi penyelesaian persamaan tangan 2 X dikurangi 1 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 180 derajat adalah X sama dengan 22,5 derajat 67,5 derajat 112,5 derajat dan 157,5 derajat demikian untuk penjelasan contoh 1 sampai contoh 3 terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati